Halo co-friend, pada soal kita, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Artinya, kita mencari nilai-nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan ini. Ini disebut sistem persamaan linier 2 variable. Kita bisa mencari himpunan penyelesaiannya dengan cara eliminasi dan substitusi. Sekarang kita akan mengeliminasi. Jika kita ingin mengeliminasi, maka koefisien dari variable yang akan kita eliminasi harus kita buat sama terlebih dahulu. Kita akan mengeliminasi X, berarti koefisiennya harus kita buat sama. Maka persamaan yang kedua ini kita kali dengan 3, persamaan yang pertama kita kali dengan 1. Berarti persamaan yang pertama tetap yaitu 6X ditambah 2Y sama dengan min 1. Persamaan yang kedua, masing-masing sukunya ini kita kali dengan 3. 2X kali 3 adalah 6X, min 4Y dikali 3 adalah min 12Y, sama dengan min 7 dikali 3 adalah min 21. Agar 6X-nya habis, maka kedua persamaan ini harus kita kurang. 2Y dikurang min 12Y adalah 14Y, sama dengan min 1 dikurang min 21 adalah 20. Berarti Y sama dengan 20 per 14. Bisa kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 2, berarti Y sama dengan 10 per 7. Kemudian Y sama dengan 10 per 7 bisa kita substitusi ke persamaan pertama boleh, ke persamaan kedua juga boleh. Namun bila kita rasa sepertinya akan menghitungnya lebih sulit karena ada per peran, per 7, atau ada pecahan, maka kita bisa gunakan eliminasi lagi. Berarti sekarang yang kita eliminasi adalah variable Y, agar kita menemukan nilai dari variable X. Agar koefisien variable Y-nya sama, berarti persamaan yang pertama kita kali dengan 2, persamaan yang kedua kita kali dengan 1. Maka persamaan pertama menjadi 12X ditambah 4Y sama dengan min 2, persamaan yang kedua tetap yaitu 2X min 4Y sama dengan min 7. Agar 4Y-nya habis, berarti ini kita tambah. 4Y tambah min 4Y habis, 12X ditambah 2X adalah 14X, ini sama dengan min 9. Jadi X sama dengan min 9 per 14. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 9 per 14, 10 per 7. Untuk soal yang B dengan cara yang sama kita lakukan berarti persamaan pertama kita kali 3 dan persamaan kedua kita kali 2 karena kita ingin mengeliminasi variable X. Jadinya seperti ini, kemudian kita kurang 6X-nya habis, min 9Y dikurang min 12Y adalah 3Y sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 1 per 3. Kita bisa substitusi Y sama dengan 1 per 3 ke persamaan yang kedua. Berarti 3X dikurang 6 dikali Y-nya adalah 1 per 3 sama dengan 10. Jadi 3X min 2 sama dengan 10, 3X sama dengan min 2 pindah ke ruas kanan, 10 tambah 2 adalah 12. Maka kita peroleh X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, 1 per 3, yang artinya X-nya 4, Y-nya 1 per 3. Kira-kira seperti ini jawabannya, sampai bertemu di soal berikutnya.